Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasid Terlihat ramai banyak tamu berkumpul Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja Setelah selesai memcerahkan berbagai masalah agama dan negara Di sela-sela waktu santainya, Sang Raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama Adakah di antara kalian yang tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim Namun memang begitulah karakter Baginda Raja Apakah paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka Saya sangat percaya adanya Allah Dan saya percaya Allah maha segala-galanya Menguasai segala alam semesta dan alam akharab Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandangan satu sama lain Mereka bingung harus menjawab apa? Tidak enok rasanya Baginda bertanya seperti itu Jangan samakan segala Allah dengan manusia Ujar mereka Sudah saya katakan Saya tidak menyamakan segala Allah dengan apapun Apalagi dengan manusia Saya hanya ingin tahu Kira-kira saat ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu Bilang saja tidak tahu Balas Sang Raja Sejenak suasana menjadi hene Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda Raja dalam hati Kemudian Baginda Raja menurut para pengawal Untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas Setibanya di sana Ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah Sang istri memberitahu Kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung Para pengawal istana pun segera menuju ke sana Sementara Abu Nawas yang tidak asyik Kumpul bareng temannya di warung Ditanya oleh salah satu kawannya Hei Abu Nawas Kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja? Pastinya Baginda Raja memberimu banyak hadiah Tidak ada Jawab Abu Nawas singkat Kalau begitu Berikan sedikit nasihat kepada kami Kesat yang lainnya Kebenaran adalah sesuatu yang berharga Bukan hanya dari segi agama Tapi juga dari segi materi Ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal Untuk sebuah kebenaran Sahut kawan lainnya Abu Nawas menjelaskan Coba kalau engkau perhatikan Mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya Makin langka sesuatu itu Maka makin mahal harga sesuatu tersebut Semua orang dalam warung menganggut-ganggut Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas Ujar salah satu dari mereka Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya Tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana Abu Nawas Kamu dibanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang Dengan pakaian seadanya Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan Setibanya di istana Terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul Sang Raja tampak duduk beribawa di singgah sananya Begitu melihat Abu Nawas Baginda Raja langsung memanggilnya Sini ke depan Abu Nawas Tidah Baginda Raja Abu Nawas pun segera merapat ke depan Setelah mengucapkan salam kepada para ulama Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna Tanpa basa-basi Baginda bertanya kepada Abu Nawas Ini para ulama yang ada disini Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya Saya ingin menguji kecerdasanmu Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Wahai Baduka yang mulia Bukankah beliau beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi Sedangkan hamba hanyalah orang biasa Rasanya tidak pantas Kalau saya yang menjawabnya Sahud Abu Nawas Tapi kalau boleh tahu Pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan Baginda Raja berkata Tadi saya bertanya kepada para ulama disini Kira-kira Allah sedang apa sekarang Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang Mendengar pertanyaan anak itu Sejenak Abu Nawas terdiam Saya bisa menjawab pertanyaan itu Tapi ada syaratnya Sahud Abu Nawas Apa syaratnya Tanya Baginda Raja sedikit terkejut Syaratnya adalah Saya harus duduk di sengkasana Baginda Raja Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama Jawab Abu Nawas Syarat macam apalagi ini Umam Baginda Raja dalam hati Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas Baginda Raja pun meneruti permintaan Abu Nawas Setelah Abu Nawas duduk di sengkasana Baginda Raja Dan Raja Harun Al-Rasid duduk di bawahnya Abu Nawas berkata dengan lantang Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang Saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi Raja Dan Harun Al-Rasid menjadi rakyat biasa Sepentang Baginda Raja pun tertawa Mendengar ucapan Abu Nawas Diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya Kamu memang pintar Abu Nawas Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini Untuk bisa duduk di atas sengkasan aku Tapi memang yang kamu katakan itu benar Maka aku pun tak bisa marah kepadamu Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas Atas kecerdasannya Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut Meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan Tanya Baginda Raja Bukan paduka yang mulia Jawab si musafir Baiklah Coba tunjukkan padaku Barangkali aku bisa menebaknya Balas Baginda Raja Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya Silahkan paduka Jawab si musafir Apa yang harus aku jawab Bukankah itu hanya sebuah lingkaran Tanya Baginda Raja Bingung Jawabannya bukan dengan kata-kata paduka Tapi paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu Jelas si pemuda Mendengar hal itu Baginda Raja bertambah bingung Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar Untuk menjawab teka-teki yang aneh itu Akan tetapi Mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya Jangankan untuk menebak Untuk memahami maksud teka-tekinya saja Mereka sama sekali tidak tahu Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini Maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya Ancam Baginda Raja Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka Namun setelah sehari berlalu Mereka masih saja belum menemukan solusinya Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Kami sangat bingung Jangankan untuk menjawab teka-teki nya Memahami maksudnya saja kami tidak tahu Jawab salah satu dari mereka Tapi saya punya solusinya Paduka Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas Saya kira tidak ada seorang pun kesuali dia Yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini Kata mereka melanjutkan Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini Perintah Baginda Raja Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya Tolonglah kami Abu Nawas Kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab Seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu Pintah Mereka Kalau aku bisa menjawabnya Apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas Kami akan memberikanmu keledek yang bagus Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan Kamu boleh pilih keledek mana yang kamu sukai Jawab mereka Mengetahui hadiah yang akan didapatkan Abu Nawas seketika menjadi semangat Ayo, kita ke istana sekarang Ajak Abu Nawas Mereka pun lalu berangkat bersama-sama Sesampainya di sana Abu Nawas langsung menghampiri si musafir Tunjukkan padaku teka-tekimu Aku siap menjawabnya Pintah Abu Nawas Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya Kemudian menatap Abu Nawas Tanpa ragu-ragu Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran Dan membelahnya menjadi dua Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi empat bagian sama rata Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian Satu bagian ini adalah tanah Dan tiga bagian lainnya adalah air Mendengar perkataan tersebut Musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan baginda raja dan para menteri di istana Akan tetapi tidak berhenti sampai di situ Si musafir meletakkan bungkung tangannya di atas lantai Dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit Abu Nawas pun melakukan sebaliknya Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas Lalu ia berkata kepada baginda raja Paduka raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia Baginda raja menjawab Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya Dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan Kemudian si musafir menjelaskan Begini paduka yang mulia Aku menggambar sebuah lingkaran Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi dua bagian Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat Makanya dia membelahnya menjadi dua bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya Abu Nawas lalu membelahnya menjadi empat bagian Dia juga mengatakan padaku Satu bagian adalah tanah dan tiga bagiannya adalah air Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai Dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit Maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan Tentang tanaman yang tumbuh Dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh Lalu dijawab oleh Abu Nawas Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai Dengan punggung tangannya di atas Maksudnya adalah Dia ingin menunjukkan Bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari Setelah mendengar penjelasan tersebut Baginda Raja tak habis pikir Seumur-umur aku baru tahu teka-teka itu Ini sangat membingungkan Tapi penuh makna Dan sama sekali tak terpikirkan olehku Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya Ujar Baginda Raja Oleh karena itulah Paduka semestinya bangga Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas Timpansi Musafir Karena selalu dengan kecerdasan Abu Nawas Baginda Raja memberinya hadiah Berupa pundi-pundi uang Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas Mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai Atau ketika Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas Sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang Kecuali Abu Nawas Meski demikian Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal Sebab ia tahu persis wataknya Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas Sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam Pasalnya selama ini usaha Abu Jahal untuk mengerja Abu Nawas selalu gagal Dan menurutnya Kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah Bisa dengan puas meledak Abu Nawas Pesta yang akan diselenggarkannya terbilang tidak main-main Abu Jahal bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang Ia rela membayar upah cukup mahal Supaya bersedia memasak di rumahnya Tentu saja karena yang memasak adalah koki ternama Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah Tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat Betapa nikmatnya aroma masakan ini Apalagi kalau sampai memakannya Umam Abu Nawas Ia pun menasaran dari mana asal aroma masakan itu Abu Nawas selalu berjalan menelesuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang mempersiapkan pesta Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya Terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya Tapi ternyata itu tidak jadi dilakukan Sebab Abu Jahal mendapatkan ide yang lebih konyol Abu Nawas yang sedang mencari asal bau masakan yang lebih konyol Namun Abu Jahal Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal Ia memilih balik ke rumah Tapi ketika baru saja melangkah Abu Jahal langsung menghalanginya Tunggu Kamu tidak boleh pergi seenaknya Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi Bentak Abu Jahal Perkataan Abu Jahal ini Sempat membuat Abu Nawas heran dan tergejut Apa? Bayar? Hanya mencung bau masakan disuruh bayar? Tanya Abu Nawas tidak percaya Benar Karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran mahal Jawab Abu Jahal sombong Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah Pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan melerai Sudah, sudah Begini saja Dari batak kalian ribut disini Lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan Biar tuan hakim yang menentukan Siapa yang benar dan siapa yang salah Saran dari salah seorang warga Baik, saya tidak takut Ayo kita ke rumah tuan hakim Tantang Abu Jahal Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah tuan hakim Ada masalah apa ini? Tanya tuan hakim Abu Nawas selalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialami Masa sih hanya menjumbo masakan disurubah ya tuan hakim? Ini kan aneh Kata Abu Nawas heran Abu Jahal tidak mau kalah berargumen Tuan hakim Bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain Sedangkan orang lain itu tidak ikhlas Bukankah itu namanya mencuri? Tanya Abu Jahal Benar, orang tersebut bersalah Dan bisa dituntut hukuman Jawab tuan hakim Nah, begitu juga dengan hamba tuan hakim Di rumah hamba sedang memasak makanan lezat Dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba Sedangkan hamba tidak ikhlas tuan hakim Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri? Tanya Abu Jahal lagi Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas membayarnya Kata Abu Jahal melanjutkan Ada benarnya ucapan Abu Jahal Tapi masa iya Hanya gara-gara mencium masakan harus disurubah ya Pikir tuan hakim Sementara Abu Nawas melihat gelagat tuan hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini Abu Nawas tahu kalau tuan hakim adalah orang yang bijak Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata Membuat tuan hakim jadi kebingungan Begini saja tuan hakim Hamba mengaku bersalah Dan hamba bersedia membayar Ujar Abu Nawas Tapi Abu Nawas apa kamu yakin? Tanya tuan hakim merasa tidak tega Ya tuan hakim Hamba tidak keberatan Jawab Abu Nawas Baiklah Abu Jahal Berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya tuan hakim Seratus dinar tuan hakim Jawab Abu Jahal Seratus dinar? Yang benar saja kamu Tanya tuan hakim terkejut Hamba serius tuan hakim Masakan yang bawanya dicium Abu Nawas itu hidangan yang mahal Belum lagi koki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang Bayarannya sangat mahal Jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi seratus dinar Balas Abu Jahal Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya tuan hakim kepada Abu Nawas Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab Hamba bersedia tuan hakim Tapi hamba minta izin pulang ke rumah untuk mengambil uang seratus dinar Pintar Abu Nawas Abu Nawas lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya Benar kau Abu Nawas Kalian aku berhasil mengerjain Dan aku juga mendapatkan uang seratus dinar Kata Abu Jahal dalam hati penuh kegirangan Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang seratus dinar Tuan hakim Kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi seratus dinar Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkan kepada tuan hakim Supaya benar-benar percaya Kalau uang di dalam kantong ini berjumlah seratus dinar Tutur Abu Nawas Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada tuan hakim Dan disuruh menghitung jumlahnya Setelah selesai menghitung Tuan hakim pun mengembalikan kepada Abu Nawas Benar Abu Nawas Uangnya berjumlah seratus dinar Ucap tuan hakim Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut Hingga terdengar suara kemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya Hai Abu Jahal Apakah kau mendengar suara kepingan uang ini? Tanya Abu Nawas Ya, aku mendengarnya Sini, berikan uangnya kepada aku Pinta Abu Jahal tidak sabar Bukannya barusan aku sudah memberimu Kenapa malah minta uang ini? Ucap Abu Nawas Mana sebesar pun aku belum menerimanya Protes Abu Jahal Agar keributan tidak terjadi lagi Tuan hakim lalu menengahi Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Aku tidak mengerti Tanya Tuan Hakim Begini Tuan Hakim yang hamba curikan bau masakan bukan masakannya Jadi hamba membayar pakai suara duitnya saja Bukan duitnya Kata Abu Nawas menjelaskan Mendengar itu Tuan Hakim pun mangkut-mangkut membenarkan ucapan Abu Nawas Bagaimana Abu Jahal? Apakah kau keberatan? Tanya Tuan Hakim Abu Jahal hanya terdiam Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa sampai secertik itu Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar Baiklah Aku rasa kasus ini sudah selesai Dan ditutup Ungkas Tuan Hakim Lagi-lagi Abu Jahal kalah oleh Abu Nawas Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana Meskipun ia dikenal dekat dengan baginda Raja Harun al-Rasid Tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana Tidak memiliki harta benda yang berlimpah Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya Jika ia mendapat rezeki yang berlebih Seperti ketika mendapat hadiah dari baginda Raja Selain menjadi orang terdekat Raja Sehari-harinya ia juga bekerja serabutan Seperti banyaknya orang di kampungnya Kadang ia berkebun, menembang pohon, menjadi tukang kayu Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal Suatu waktu pada musim kemarau Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun Ia juga jarang diundang baginda Raja Sehingga ia tidak mendapatkan hadiah Pemasukan Abu Nawas semakin menipis Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan Untuk membiayai keluarganya sehari-hari Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu Dengan beribadah saja Karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya Ia pun berkata Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja Ucap istri Abu Nawas Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas Hanya untuk mendapatkan ridho Allah Jawab Abu Nawas Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Sahut istri Abu Nawas Sepontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya Dengan berbegal sehalitikar dan ala peribatan yang lainnya Abu Nawas mulai bersujud Untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Ya Allah, berilah hamba upah seratus keping perak Ujar Abu Nawas dengan suara lantang Dan dilakunya berulang-ulang Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirah di depan rumah Mendengar permohonan Abu Nawas Tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas Ia langsung melempal sekantung uang perak seratus keping ke arah Abu Nawas Abu Nawas pun dibuat kaget Kaget tidak percaya apa yang telah ia dapatkan Ia pun langsung mengambil uang tersebut Dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah Istriku, aku memang wali Allah Dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Kata Abu Nawas kegirangan Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya Si tetangga pun tidak terima Dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali Hei Abu Nawas Kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi Itu milikku Kata tetangganya itu Bagaimana mungkin uang itu milikmu Aku memohon kepada Tuhan Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan Jawab Abu Nawas Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut Tetangga usir itu pun memutuskan menelesaikan permasalahan itu di pengadilan Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan Hakim mulai bertanya Hei Abu Nawas engkau hadir disini karena suatu perkara Engkau telah disangka mengambil kepunyaan Tuhan ini Kata Tuhan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas Apa pemilaanmu wahai Abu Nawas? Tambah Tuhan Hakim Tetangga saya ini gila Tuhan Hakim Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Coba tanyakan saja Misalnya Dubah saya Keleteh saya Tentu semua diaku sebagai miliknya Jawab Abu Nawas Tapi itu memang milikku Teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian Tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang seratus keping perak Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah Dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas Karena ia sudah memohon kepada Tuhan Dan uang itu jatuh sendiri kepadanya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh